Lobster air tawar di mancanegara. Ceraks quadricarinatus atau serin disebut red claw adalah jenis lobster air tawar yang banyak dibudidayakan. Lobster ini memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan jenis lainnya. Indonesia tertinggal sekitar 25 tahun dalam perkembangan budidaya. Data kebutuhan lobster air tawar di luar negeri tahun 2021 antara lain, Korea 60 ton per tahun, China 48-96 ton per tahun, Taiwan 48-96 ton per tahun, Malaysia dan Singapura 252 ton per tahun. Jika di jumlah masa kebutuhan lobster air tawar di luar negeri bisa mencapai 500 ton per tahun, sedangkan kebutuhan dalam negeri tahun 2021 untuk Jakarta 24-36 ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional 96 ton per tahun pada 2021. Potensi budidaya ini lebih baik di Indonesia dibandingkan dari negeri asalnya Australia karena cuaca di Indonesia sangat mendukung untuk dibuat.